Intro Ratusan masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan sekecepatan Medang Deras berkumpul di aula balai desa pematang Cengkring, Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang turun langsung ke lokasi bersama Direktur SDM PTPN 3 Medan untuk mensosialisasikan dana CSR yang bisa dikelola oleh masyarakat, terutama bagi keluarga prasejahtera dengan cara membuat kegiatan home industry yang berguna untuk meningkatkan perekonomian warga. Kapolres Batubara juga mengatakan bantuan untuk warga kurang mampu ini dapat digunakan untuk berkreativitas dengan melatih keahlian ibu-ibu penerima program keluarga harapan. Kapolres Batubara Kita kegiatan untuk bantuan PKH di desa pematang Cengkring, Batubara ya. Nah ini kita hukurkan ibu-ibu rumah-rumah tangga yang mendapat bantuan dari program pemerintah. Nah inilah wujud dari perhatian pemerintah kepada warga desa pematang Cengkring yang kurang mampu ya dibantu, kemudian bantuan ini bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas rumah tangga seperti kalian-kalian ibu-ibu sehingga nantinya bisa menghentaskan kemiskinan, khususnya di desa ini. Nah itu, dan kemudian kita bersama-sama dengan PT PEN 3, selain dari bantuan pemerintah, ini PT PEN 3 juga bisa menyalurkan itu dana GSR maupun bantuan-bantuan lainnya yang sifatnya membantu home industry ya, home industry kalian daripada setiap rumah tangga yang ada di desa pematang Cengkring ini. Nah ini dengan Pak Kuspar ya, Direktur SDMPTB 3. Selain bantuan dari pemerintah, pihak PT PEN 3 juga dapat meluncurkan dana CSR lainnya yang sifatnya membantu permodalan untuk warga dengan kegiatan home industry untuk meningkatkan ekonomi. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelkat Tri Brata TV, Salam Tri Brata.